selamat menikmati kalian bisa stay tune atau pandangin aja di channel kita disini kali ini atau episode kali ini kita akan membagikan informasi mengenai light on dan dark on untuk light on dan dark on ini biasanya bisa kalian sering temui di sensor yang foto elektrik atau foto sensor di foto elektrik tersebut biasanya ada sistem mode operasi light on dan dark on mungkin kalian bertanya, light on itu maksudnya seperti apa, dark on itu seperti apa nah ini untuk kesempatan atau episode kali ini kita akan membagikan kepada sobe-sobe sekalian gimana sih atau maksudnya itu light on dan dark on itu sistem kerjanya seperti apa, karena terkadang kita kebalik, ini harusnya light on ini dark on itu seperti ini kita akan bagikan sistem kerjanya light on dan dark on nah menurut informasi yang saya dapatkan di saya googling atau di internet ya di beberapa merek-merek A, B, C dan seterusnya ya itu sistem kerjanya sama sobe-sobe sekalian ya ini kalau kalian lihat di tabel atas sebelah kanan ini dan sebelah bawah ini itu sistemnya kerjanya sama ya cuma yang membedakan kalau yang ini ada tuban dulu ya load ya misalkan relay untuk menghidupkan relay ya sedangkan yang di sini nggak ada ya sobe-sobe sekarang saya akan coba terangkan untuk sistem kerja light on dulu ya jadi mungkin kalian saya coba terangkan yang di mode operasi yang bagian model ya bahwa ini dikarenakan apa berbahasa Indonesia semoga kalian bisa menerimanya dengan baik ya nah ini operasi receiver nah di untuk foto elektrik saya ambil contoh di foto elektrik dengan mode diffuse ya diffuse refleks atau diffuse itu dia dalam satu device terdiri dari transmit dan receivernya cahaya untuk receivernya ini mengandalkan dari cahaya panrulan dari si objek itu sendiri ya oke bisa dipahami ya jadi kalau kita dari foto elektrik itu sendiri satu device dia akan memancarkan cahaya sesuai dengan jarak sensingnya sudah di spesifikasinya misalkan jarak sensingnya 10 cm dia akan mengirimkan cahayanya sepanjang maksimal 10 cm selama objek belum ada nah itu otomatis kan diffuse dia tidak akan memanrulkan kembali ya seperti itu sobes nah seperti itu maka light on ini kita lihat jadi cahaya yang diterima ini kalau kita lihat di tabel ini ini dia tidak cahaya yang diterimanya ini tidak ditangkap oleh receivernya gebes ya jadi otomatis dia cuma mengirimkan cahaya tapi tidak ada objek yang datang sehingga pantulannya tidak diterima ke si receivernya di dalam sensor tersebut maka dia nah indikator operasinya dia off dan outputnya juga tidak bekerja nah sedangkan dia kalau pantulan datang jadi pantulan objek yang ditembak atau di sensor itu menghalangi sensornya otomatis cahaya yang dikirimkan akan terpantul kembali maka dia akan menerima cahaya seperti itu sobes si receiver akan menerima cahaya dari si pengirimnya transmitnya tadi otomatis dia akan mengon outputnya seperti itu sobes jadi intinya kalau diffuse light on itu kalau kita kirimkan cahaya dan tidak ada objek yang memantulkan kembali dia output tidak akan bekerja tapi kalau outputnya kembali dan diterima oleh receiver dia baru bekerja seperti itu sistem kerjanya jadi sobes bisa dipahami begitu pula di dark on dark on ini kebalikannya kalau seandainya si objeknya itu belum ada yang terhelang tapi si penerimannya tidak terpantulkan dia malah on jadi tidak cahayanya dikirimkan tapi tidak kembali lagi nah itu dia tapi kalau dia ada sinyal untuk mengambilkan pantulan dari transmit nya ke receiver nya maka dia akan off ya itu gambaran gambaran seperti diffuse nanti kita akan coba di waktu demo ya time to demo nya seperti apa nanti saya akan coba terangkan kepada sobe-sobe sekalian saya praktekkan supaya sobe-sobe sekalian bisa tahu gimana sih maksudnya light on dan dark on di foto elektrik kebetulan untuk demo kali ini saya akan memberikan demo dua buah metode satu metode diffuse dan satu lagi metode reflektif yang ada reflektor nya nah nanti perbedaannya seperti apa kalian bisa tahu nah ini nanti sebetulnya dari dua percobaan itu nanti akan kita tahu perbedaannya atau mungkin perbedaannya seperti apa oke stay tune terus sobe-sobe sobe-sobe sekalian saatnya kita akan menemukan sensor fotoelektrik untuk kali ini saya akan menemukan fotoelektrik yang berbentuk slinder ya dengan jarak sensing kurang lebih 10 cm ya kemudian Di sini, sobat-sobat sekalian Kalian bisa lihat di ujung sensor tersebut Ada seperti dua mata Di mana satu untuk transmit Satu untuk receiver Yang sudah saya jelaskan tadi Untuk tipe diffuse fotoelektrik ini Dia mengandalkan pantulan cahaya Dari objek Jadi transmit mengirimkan cahaya Receivernya ini menerima cahayanya Berdasarkan dari pantulan si objek itu sendiri Misalkan Ini coba kita Sudah saya setting dengan menggunakan Metode light on Ini sebenarnya sudah Mengirimkan cahaya ya Tapi karena belum ada pantulan Atau objek yang datang Maka dia tidak akan On Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Misalkan kita Berikan Objek Supaya menghalangi Nah ini Dia yang ada objek yang datang Sobat kita lihat Dia akan on Tapi kalau dia Objeknya tidak terhalangi Dan pantulan transmitnya Tidak sampai ke receiver Dia akan on Oke Nah kebalikan dengan Date on Dia belum ada objek yang datang Dia sudah on dulu Dan dia akan off nya Kalau ada objek datang Kita lihat Nah ini Ini coba sekalian Dia objek datang Pandulan diterima di receiver Dia akan Off Nah seperti itu Kira-kira Sobat buat Pemandangan kalian Nah ini nyala lagi Jadi Kalau like on Dia akan On Apabila datang Objek Tapi kalau Si Date on Objek datang Dia akutnya malah Off Seperti itu Tidak lagi Kita akan coba Demokan yang Sistem metode Reflective Ya Sobat Stay tuned Ya Untuk metode yang kedua ini Kita akan menggunakan Sensor yang berjenis Reflective ya Dimana kita harus Menyediakan Satu sensornya Yang kedua Yaitu reflektornya Nah reflektor ini Tidak sembarangan Bentuknya seperti ini Ya Karena tidak Kalau kita menggunakan Reflektor Jenis yang Jatar Kayak cermin biasa Itu tidak bisa Karena ini khusus ya Makanya kita Coba disini Sebagai Media Pemandulnya Nah kebetulan Untuk sensor kali ini Kita sudah Setting Ke Metode Like on Nah Like on Kita coba Kita nyalakan Nah Kalian bisa lihat ya Disini Ada cahayanya Kelihatan ya Ini karena Si sensor ini Memancarkan cahaya Dan cahayanya Terpantul Dan diterima oleh Receivernya Maka dia langsung Menyala Sobat Seperti tadi Ke Si Diffuse tadi Dia kalau Pantulannya itu Diterima Like on ya Diterima oleh Receivernya Dia akan langsung Nyalakan Nah ini Sebagai media Pemandulnya Nah Sedangkan Ini Kita coba Halangi Nah Ini Mati Like on Jadi Pemandulnya Bukan dari Objeknya ini Tapi Pemandulnya Dari Si Reflektornya Itu Ya Kita ulang lagi Nah ini Kita kirim Terima Dia akan on Wapunnya Tapi kalau kita halangi Karena si Si Reflektornya Ini tidak bisa Memantulkan Cahaya yang dikirimkan Ini Maka dia akan Off Ya Seperti itu Sobat Kira-kira Untuk like on Seperti itu Ya Untuk kali ini Kita Dengan metode Duck on Nah Duck on ini Kita lihat Cahaya yang dikirim Sudah terpantul Ini Terpantul Tapi Dia tidak On On outputnya Dia harus terhalang Dulu Baru Nah Ya Kita lihat Ya Jadi Buat sobat-sobat Sekalian Jangan bingung ya Jangan terbalik Loh kok Like on Yang di view Seperti tadi Kok ada benda Baru on Kalau yang ini Reflektif Kalau ada benda Malah Off Nah Kalian harus Cermati Gimana Yang paling terpenting Adalah Pantulan Dari Transmit Ke resifisnya Itu seperti apa Jadi Intinya Kalau untuk Yang di diffuse Itu Pantulannya Berdasarkan objek Ya Kalau Di reflektif ini Pantulannya Berdasarkan Dari G reflektor Jadi Kalian harus Bisa Membedakan ya Sobat-sobat Sekalian Oke Gitu dulu Untuk Demo Kita Pada Kesempatan Kali ini Semoga Sobat-sobat Sekalian Bisa Memahami Perbedaan Atau Sistem kerja Click on Dan Duck on Ya Oke Sobat sekalian Thank you For watching Don't forget To subscribe Like and comment Thank you Thank you Thank you Thank you